Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Seri Suharti Lebih dikenalnya dengan panggilan Cici Saya kebetulan ada di LPP 2A Semarang ini Sebagai pengajar Sebenarnya bukan pengajar Tapi lebih keberbagi Di bidang batik Yang sudah saya jalani selama hampir 4 tahun Dan teman-teman disini juga Saya lihat selama ini Progresnya luar biasa Dari awalnya tidak bisa batik Sampai dengan bisa batik Kemudian cara dalam hal pewarnaan Motif pun juga luar biasa bagusnya Nah saya juga selain di sini Sebagai tempat berbagi Dan bercerita dengan teman-teman WBP Di bidang batik Saya juga mempunyai bidang usaha di luar Dengan nama Ron Sari CC dan Silomita Dan selama ini pun juga saya selama ini Dalam pameran Ataupun Ibaratnya Pelatihan dimanapun saya tetap membawa Nama LPP 2A Karena memang karya-karya teman-teman WBP Disini Layak untuk Saya bawa Ke pameran seperti TEI Trade Expo Indonesia Dimana itu adalah pusatnya Bayer Dan memang antusias sekali Orang-orang luar Terhadap produk-produk WBP Seperti tote bag Ataupun Klats Kombinasi batik dengan Bahan Katun Ataupun bahan-bahan dari Yang lainnya Kebetulan WBP ini juga Sekarang di LPP 2A Semarang ini sudah mempunyai Warung Belajar dan Berproduksi Yang kebetulan Bulan kemarin Kalau tidak salah Bulan Mei Direswikan Ini luar biasa sekali Untuk mengapresiasi produk-produk Dari teman-teman Untuk ke masyarakat sekitar Memperkenalkan bahwa LPP ini juga bisa terbuka oleh Untuk masyarakat sekitar Dan Anak-anak WBP yang ada di Semarang ini pun juga Bisa Berinteraksi Secara langsung Dengan para Konsumen langsung Jadi pada saat nanti mereka keluar Mereka sudah tidak canggung lagi Menurut saya Teman-teman yang ada di LPP 2A Semarang ini Sudah sangat mahir Untuk bisa terjun ke dunia luar Pada saat mereka bebas nanti Karena pelatihan-pelatihan yang ada di LPP 2A ini Macam-macam Sepertu batik Kemudian dress painting Ada juga Keterampilan rajut Jahit-menjahit Hidroponik Yang terakhir ini malah ada Kopi Yaitu barista Dan ini luar biasa sekali Memang antusias dari WBP ini Sangat-sangat Luar biasa Dan mereka hasilnya pun juga bagus Yang layak untuk dijadikan Bahan Mereka untuk Mendapatkan penghasilan Dan LPP 2A ini Atau lapas perempuan Semarang ini Sangat layak Dinilai menjadi WBPM Memang luar biasa Nah Diharapkan nanti ke depannya Teman-teman WBP ini Bisa eksis terus Tidak untuk kembali ke masa yang lalu Dan kembali menatap ke masa depan Dengan model dari Pelatihan-pelatihan Yang ada di LPP 2A Saya rasa LPP 2A Atau lapas perempuan Semarang ini Oke banget Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Terima kasih.